Aman gak ya motoran di jalur Sumatra? Itu menjadi hal yang paling kepikiran sama gue dan Bonchanger sewaktu merencanakan motoran jauh Jakarta-Sambang. Sebagai orang awam dan bukan anak turing banget, untuk memutuskan berani motoran jauh ke Sumatra tentu tidak mudah walau kita bakal barang rombongan tim TDR. Tapi, ah sudahlah, daripada kita terus larut dalam ketakutan, mending kita gaspol aja dari krui hingga bengkulu di hari kedua ini. Oh iya, ini jalur bikin kita ketemu banyak pemandangan laut yang bagus lho. Selamat pagi teman-teman, ini kita di krui semalam sampai di sini. Kita mau nyari sarapan dulu kali ya, tapi kayaknya sepi banget ini, gak tau nyarinya di mana. Tapi sebentar, itu lho kalian lihat deh, ada bukit-bukit gitu. Apakah itu kemarin kita lewati, kita juga gak tau. Nah, terus Skywave Hotel tuh ini teman-teman. Dari luar ya, bangunannya baru. Dia tempatnya bagus, bersih, rapi. Terus pelayanannya oke. Tapi gue saranin, kalau kalian kesini tuh udah beli perbekalan ya. Karena ternyata, kayak apa yang gue bilang, ini tuh gak kayak Bali yang rame banget daerahnya. Kalau di sini tuh, rada sepi kalau malem-malem. Jam kemarin tuh nyampe sini jam 9 aja, warung-warung udah tutup. Makanya nih, sekarang kita mau cek-cek dulu ke daerah-daerah sini ada apaan aja. Oke, let's go. Nah, ini Pantai Kruwi. Pantai di Provinsi Lampung yang terkenal dengan ombaknya yang tinggi dan cocok buat main surfing. Ah, gila sih ini. Keren banget lho. Seandainya gue punya cukup waktu untuk menikmati semua keindahan ini. Tapi, mau gimana? Kita harus gaspo lagi nih hari ini. Iya mbak. Di sini ya mbak. Terima kasih. Iya teman-teman, kita udah sampai di pantainya. Yang lain lagi pada... Lagi pada... Nyeri makanan, cuman kita malah main ke pantai ini. Jalannya gak jauh dari penginapan. Dan ada si dogi ini. Iya, ini pemandangannya asik banget ya. Itu gue gak tau apa ya. Gunung apa. Dan... Pemandangannya bagus banget ternyata di sini teman-teman. Lautnya bersih. Lautnya biru. Ada sedikit-sedikit karang. Terus udah banyak yang main surfing tuh. Baru jam 8 aja udah seramai ini. Adalah kita nikmatin aja dulu. Suasana di sini pagi-pagi. Keseruannya. Sebelum nanti kita ngegas lagi ke Bengkulu. Kita ngopi dulu. Mantap. Selepas menikmati sesaat indahnya pantai Krui, saatnya kembali ke penginapan untuk packing. Dan juga kita persiapkan si mok-mok biar kembali mengejar rombongan TDR lagi. Ini kalau bisa ya. Rute Jakarta Sabang di hari kedua ini berangkat dari Krui menuju Bengkulu. Melalui jalur barat dan bakal mengikuti seluruh jalur rekomendasi Google Map. Tenang. Kalian pasti nyampe dengan aman kok. Rute ini memiliki panjang sekitar 327 km. Dengan waktu tempuh sekitar 7,5 jam. Atau kalau dihitung beserta istirahat, bisa 9 jaman lah. Menariknya nih, di jalur hari kedua ini, bakal banyak menemukan garis pantai yang bersinggungan langsung dengan jalanan. Tentu ini gak boleh disiasiakan. Demi mengisi timeline sosial media kita dong. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Curah dikit deh sama kalian. Sejujurnya karena hari ini temen-temen TDR harus menjaga kami sedemikian rupa di perjalanan akibat leletnya bermotoran, gue sebenernya merasa gak enak sama sekali. Bayangin aja, rombongan jadi terganggu akibat pace yang menurun drastis karena gue tidak mampu mengikuti kecepatan mereka. Hal ini sih sebenernya udah gue wanti-wanti dari awal. Dan juga menjadi concern gue ketika dalam rombongan. Di satu sisi sih, enak ya rombongan. Berasa aman dan kalau terjadi apa-apa, pada bisa bantuin atau setidaknya nemenin lah. Tapi kalau kita jadi beban, nah ini yang bikin gue puyeng. Ah, sudahlah. Gue gak mau larut dalam kekesalan. Mending kita nikmatin dulu aja pemandangan garis pantai yuk. Ini lagi terpampang jelas di sepanjang jalanan. Hal seperti ini bukan saja di Lampung nanti kalian dapetin. Tapi juga bakal kita temuin nanti di Bengkulu. Cuman sayangnya kita gak bisa berhenti sama sekali. Mengingat waktu terus berputar dan kita harus mencapai Bengkulu sebelum matahari terbenam. Ah, hampir aja lupa. Selain garis pantai yang berdapingan langsung dengan jalanan, kita juga disuguhi jembatan Manula yang selesai dibangun tahun 2019. Nah, kalian pasti penasaran dong. Kenapa ya dinamakan Manula? Apakah karena usianya? Atau ada makna lain? Nah, ini nih gue kasih tau. Ternyata Manula merupakan sebutan dari warga sekitar terhadap tokoh yang dimakamkan di sekitaran jembatan ini. Nama tokoh tersebut adalah Sheikh Aminullah. Udah tau ya sekarang. Please enjoy the view. Terima kasih telah menonton! Sekitar jam 12 siang, akhirnya kami harus berhenti dulu sejenak untuk istirahat dan sekalian cari makan siang. Di momen makan siang ini, kembali lagi Kang Anto dengan baik hati mengajarkan gue cara berkendara yang baik dan benar. Mulai dari posisi tangan hingga badan sewaktu kita menjadi rider. Ini jadi pelajaran berharga lagi sih buat gue, karena skill gue masih jauh dari kata baik. Apalagi mokmok ini tergolong motor yang berat dan agak bongsor sih menurut gue. Yang terkadang menyulitkan kita untuk mengontrol doi sepanjang jalan. Terutama ketika menghindari lubang atau bahkan hewan yang nyebrang. Nah, gara-gara ngomongin hewan yang nyebrang, gue jadi ingat sesuatu nih. Di hari kedua perjalanan ini, gue dua kali melakukan rem mendadak akibat hewan yang menyebrang dengan tiba-tiba. Ada biawak hingga anak kambing. Gue agak bingung sih, kok kambing di sini kalau nyebrang kayak kucing ya? Makin kita maju, makin dia menekati motor kita. Gue kira kucing doang yang kayak gitu. Duh, waktu kejadian itu sampai lemes kaki gue. Gimana enggak, impact-nya bakal bukan cuma ke gue, tapi kemungkinan besar ke rombongan juga kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi syukurnya aman terkendali kok. Terlepas dari betapa kagetnya gue melihat hewan yang nyebrang tiba-tiba, akhirnya gue bisa merasakan efek dari upgrade rem RPD yang gue lakuin 4 bulanan lalu. Selain berfungsi untuk menghadapi turunan yang curam, ternyata doi bisa melakukan fungsinya dengan baik ketika gue melakukan rem mendadakan. Eits, tapi ini tidak untuk dicoba lagi ya. Ngeri tau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hampir aja lupa, gue mau ngomongin SPBU yang banyak ditanyakan teman-teman. Ketersediaan SPBU cukup banyak, tetapi mesti diingat, kalian akan jarang sekali ketemu SPBU besar. Kalau yang isinya Pertamax atau Pertalet sih masih enak ya. Apalagi yang isinya Pertamax, banyak banget, terutama di Pertashop. Tapi saran gue sih selalu isi bensin ketika tangki sisa setengah. Jangan jaga kalau SPBU lagi kehabisan stok. Kalian masih bisa ada sepe lah buat jalan jauh untuk mencari ke depannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai di Serambi Gunung Kampai di daerah Bengkulu. Ini 70 km-an lagi dari kotanya. Jadi perjalanan udah menempuh jarak sekitar 230-an, 250-an. Sedikit lagi sampai mungkin nanti jam 6.00 lah nyampe. Dan mungkin jam 7.00 check-in setelah kita makan malam. Ini kita lagi ras dulu sebentar, banyak yang makan gorengan juga. Kalau gue mau minum kopi dulu sambil mau nanti beli gorengan juga. Yaudah, kita istirahat dulu ya. Syukurnya di hari kedua ini segala sesuatu yang gue takutkan tentang ngerinya jalanan Sumatera gak terbukti sama sekali. Memang di beberapa daerah jalanan masih cukup sepi. Terutama ketika kita melewati hutan dan kebun sawit. Tapi selama kita motoran saat matahari nongol, seharusnya perjalanan akan terjaga dengan baik. Dan pastinya akan mendapatkan pemandangan yang ciamik sepanjang rute ini. Cuman rasa waspada dan hati-hati harus terpada ya. Terutama menghadapi hewan-hewan yang suka nyebrang dengan sembarangan. Dan juga di beberapa lokasi ada longsoran maupun jalanan yang rusak. Rusaknya tuh lumayan loh. Nah, akhirnya kita dan rumuan TDR mendekati kota Bengkulu. Dengan langit yang sangat mendung. Sebelumnya sih sempat juga merasakan hujan. Cuman kami pikir jarak kota Bengkulu sudah dekat. Makanya kita urungkan aja niat pake jas hujan. Walau akibatnya, jaket sampe celana jadi lumayan basa deh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setiap perjalanan motoran jauh terutama ke lokasi yang kita tidak kenal, memang rasa takut selalu saja timbul. Entah karena informasi dari internet atau bahkan dari pengalaman buruk orang lain yang diceritakan ke kita. Tetapi semua itu bukan berarti menjadikan kita mundur untuk terus mencoba motoran jauh. Karena motoran jauh tuh asli seru banget! Minum dulu teman-teman. Ini capek banget, baru sampe soalnya. Akhirnya sampai juga kita di daerah kota Bengkulu, bukan daerah lagi. Di kota Bengkulu setelah tadi jalan sekitar jam 10 pagi. Akhirnya sampai di sini itu sekitar jam 7 malam. Banyak ngambil konten, banyak istirahat. Tadi juga ada sholat jumat juga teman-teman yang lain. Hari ini perjalanan syukurnya lancar, gak ada kendala. Tadi sempat keguyur hujan sedikit, tapi it's okay. Itu gak ada sampai buat basah kuyuk, gak ada. Semua berjalan dengan baik dan aman. Semua teman-teman TDR juga sampai dengan aman. Terus, jaket ini yang gue pake juga si Degner. Ini emang adem banget ya. Gila, adem banget. Gak salah pake jaket ini di Indonesia sih menurut gue. Kalau kalian mau liat ini jaket, lebih lengkapnya ada di Arsimoto Geret sih ya teman-teman. Sama tas ini dari Yoke. Nah, perjalanan hari ini tuh bisa dibilang pembelajaran gue kedua gitu untuk naik motor. Tadi Kang Anto banyak ngajarin gue cara mengendalikan motor, mindset kita sebagai pengendara. Itu luar biasa banget gue belajar ya. Contohnya tuh dari yang paling gue takutin selama ini adalah gue itu merasa motor tuh mengendalikan gue. Ternyata seharusnya gue yang mengendalikan motor. Sehingga itu membuat motor tuh seakan-akan mudah banget dikendalikan. Setelah satu tahun gue pake X-Max, ternyata hal itu baru gue pelajarin hari ini. Dan syukurnya semua berjalan dengan baik, gue bisa menikung dengan baik dengan perhitungan ya. Dengan penuh perhitungan supaya kita juga aman sampai di tempat tujuan. Nah, sementara itu aja dulu perjalanan kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah nemenin sampai di hari kedua perjalanan menuju Sabang. Gue nginep di kota Bengkulu di... Apa ya tadi ya? Splash Hotel. Rate-nya itu dapet kita di Rp280.000 include breakfast. Dapet diskon banyak karena kita ramaian 5 orang. Tapi kalau normalnya itu sekitar Rp3.500.000. Kamarnya... Ya, standart lah. Hotel bintang 3. Ada tempat tidur bisa twin atau queen. Oh, ini dapetnya twin. Terus AC, lemari, amenities biasa. Terus ada kopi, ada buat seduhannya. Dan toilet dalam pastinya ya. Gitu aja. Sementara teman-teman perjalanan ini hari ini gue mau tutup dengan ngedit-ngedit sekalian makan malam nanti. Bye-bye guys. See you besok.